Terima kasih. Gol ketiganya di musim ini dan membuat skor menjadi satu-satu dalam sumber Big Bats. BNL Liga 1 di Stadion Sinjala Urmasudeng Kepupaten Bandung. Dan ini dia, BOOM! Benar-benar pojok dari Dusan Stefanovic. Iya, sebuah tendangan bebas yang keras, indah, dan mematikan dilepaskan oleh Dusan Stefanovic. Seles, undur dua langkah, melihat ke arah gawang. Seles. Saksikan eksekutor. Anderson Seles! BRIVAL! Berikan semangatmu! Keranggol itu akhirnya terbuka di Stadion Kepaten Iwaya Dinta. Tapi datang dari tim kamu, Anderson Seles. Super zat. Mengubah skor menjadi satu-nol untuk keunggulan bayang arah atas Bali United. Persis seperti apa yang kita bicarakan tadi ya, bahwa ini menjadi peluang yang sangat berbahaya, ancaman yang nyata bagi Bali United. Dimana dalam posisi tendangan bebas yang sangat ideal, Anderson Seles mampu mengeksekusi dengan baik. Ini merupakan gol yang, atau situasi yang sangat ditunggu oleh The Seles, karena memang dia memiliki kemampuan dalam melakukan eksekusi tendangan bebas. Cukup jauh sulit, tidak ada, atau sangat sulit bagi Maringa untuk melakukan antisipasi. Fredian, Anda lihat pemirsa cepat sekali, Fredian menguasai bola. Oho, Gali Fretas! Gali! Gali! Dan Anda saksikan pemirsa, water kit kembali! Kita sudah mengatakan bagaimana Gali Fretas sudah empat pertandingan di dalam pencinta gol. Dan kali ini, Bali dia berhasil pencinta gol bagi PENDA Semarang. Dan berubah skor menjadi 2-0 dan gol ke-11 bagi Gali Fretas. Dan mengukuhkan dirinya sebagai top store PENDA Semarang musim ini. Ya, kita lihat ada peran besar dari Fredian Wahyu ya, yang melakukan overlap. Dan dia memilih memberikan bola ke sebelah kanan, padahal ada opsi juga di tengah atau juga memberikan bola kepada Taise. Tapi dia memberikan bola ke kanan, di mana Gali melakukan pergerakan dari second line sprint. Dan kita lihat tidak bisa dibaca atau diimbangi oleh Kiko. Dan Gali dari sudut yang sempit, dari sudut yang tampak mustahil.